Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita lihat, dan saya yakin dan percaya bahwa banyak dari kita pernah menyaksikan itu Atau mungkin pernah melakukannya, boleh jadi Semoga sudah meninggalkan perbuatan tersebut Perbuatan ini minimal masuknya ke syirik kecil Minimal masuknya ke syirik kecil Menjadikan sesuatu yang bukan sebab, dijadikan sebagai sebab Dan ini salah satu hal yang menjerumuskan manusia kepada syirik kecil Sesuatu yang bukan sebab, dijadikan sebab Diakini sebagai sebab Dan ini banyak sekali contohnya Dalam kehidupan kita Sebab yang Diyakini oleh manusia, padat-padat itu bukan sebab Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran Dan tidak terbukti secara ilmiah Secara Alam Yang Allah ciptakan di permukaan bumi Tidak ada buktinya Hanya keyakinan-keyakinan Maka minimal jatuhnya kepada syirik kecil Kita sering menyaksikan Ketika kita belanja apa, tak lagi belanjanya Di pagi hari Belanja pertama Belanja pembuka Begitu Transaksi terjadi Dan kemudian kita bayar Kemudian kita lihat pedagang itu Pegang uang kita yang Yang telah kita berikan kepadanya sebagai Barter dari barang yang kita beli Bukankah perniagaan itu adalah sebenarnya hanya barter Antara barang dengan barang Termasuk Barang yang kita miliki adalah uang Dan barang yang dia miliki adalah Sesuatu yang dia jual Nah Ketika dia pegang uang kita Uang kita itu dikebaskan Dipukul-pukulkan kepada barang dagangan Sembari dia mengatakan Laris, laris, laris Semoga laris, semoga laris, semoga laris Dan itu mereka yakini sebagai Sebab akan Larisnya dagangan mereka di hari itu Dan ini Menjadikan suatu sebab Padahal dia bukan sebab Dia yakini sebagai sebab Jatuhnya kepada syirik kecil Sekiranya Pedagang itu hanya meyakini ini Ini sebab saja Hatinya tetap Tetap yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki Ketika dia tetap meyakini Hanya Allah yang memberikan rezeki Namun dia lakukan ini Dan dia yakin Ketika dia melakukan itu Itu penyebab Allah melapangkan rezekinya di hari itu Jatuhnya kepada syirik kecil Dan syirik kecil adalah dosa besar Namanya syirik kecil Namun dia adalah dosa Dosa besar Nah Namun ketika dia yakin Bahwa apa yang dia lakukan itu Perbuatannya melakukan itulah yang melariskan rezekinya Bukan Allah Sudah lebih jauh daripada itu Kalau saya begini Perbuatan seperti ini Pasti akan melariskan dagangan saya Hilang Allah dari hatinya Bisa terjelus dalam syirik besar Makanya saya katakan tadi Sebagai jawaban Minimal-minimalnya syirik kecil Ini jawaban kita kepada Saudara kita yang bertanya Dan kita tambahkan Sebagian kaum muslimi Sangat yakin Bahwa pedagang yang pertama kali Atau pembeli yang pertama kali datang Itu gak boleh ditolak Kalau taupun dia menawar Dengan Tawaran yang Kita akan rugi Terima Karena kalau ditolak Yang datang pertama Ke Ketoko kita Pembeli yang datang pertama ditolak Itu pertanda bahwa hari ini akan Hari yang penuh dengan Kesialan Ini namanya tawar yur Syirik kecil Sekiranya itu dijadikan Sebab Untuk Tidak larisnya dagangan kita pada hari ini Sehingga benar-benar Pembeli pertama itu dimuliakan Dan terkadang kalau taupun dia harus rugi Dia rugi Agar menghindari Dia Menolak pembeli pertama Karena dia yakini pembeli pertama Apabila tidak jadi Membeli Itu Inisial bahwa Dia akan rugi pada hari itu Itu dia tata yur Menganggap sial suatu kejadian Yang dilarang oleh Nabi SAW Dan Nas tegas dari Nabi SAW Bahwa tidak ada yang namanya Tata yur Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Tata yur Terima kasih.